selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa sebelum nonton videonya jangan lupa di tekan dan subscribe nya terima kasih dan mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua pendapat ibu tentang ta'aruf bu gimana ta'aruf gimana bu menurut ibu tentang ta'aruf bukan ajaran islam memang ta'aruf itu bagus ya kalau menurut islam ta'arufnya semacam itunya sebelum sih melamar bukan hitbah pacaran pacarannya ta'aruf ma kalau mau di hitong positif bagus terus ta'aruf lebih bagus ta'aruf manfaatnya apa bu kalau kita ta'aruf mungkin menjauhkan menjauhkan dari kesan-kesan yang tidak baik mungkin ta'aruf itu beda sama pacaran jaman sekarang pada jaman sekarang bu bisa bisa apa pada mau gak anak-anak kalau ini disuruh ta'aruf kira-kiranya tergantung sih tergantung dari itunya keluarga mungkin bisa faktor keluarganya kalau turunnya seperti di itu kan ayah si si umik kamarin kan ta'aruf anak bu gak pacaran-pacaran sebulan langsung kita ke pelangganan ta'aruf jadi bagus ya kalau ta'aruf misalkan dikenal sama anak-anak remaja jaman sekarang ya iya bagus tapi caranya bagaimana ya supaya anak-anak jaman sekarang pada tau gitu bukan pada tau pasti tau mah tau pada pada mau ta'aruf gitu harus kasih arahan arahan sama semacam semacam pergaulan lingkungan juga mempengaruhi ya Bu ya pergaulan lingkungan juga mempengaruhi terus lingkungan keluarga lingkungan lingkungan luar iya seperti itu iya mudah mudah-mudahan mah semua remaja te pada mau ta'aruf gitu jadi menghindari ya Bu ya menghindari hal-hal yang negatif jadi setuju ya Bu ya Pak ta'aruf diajarkan kepada anak remaja sekarang terlalu ngeri bagus harusnya ma ngeri ngeri bagus harusnya ma ya Bu makasih Bu penjelasannya bisa menurut 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 apa gimana kalau tak kita bagus gitu ya gak usah pacaran bisa pacaran ya kamu milih taruf atau mau milih pasaran biasa ya pengennya mah taruf lebih baiknya kita mau nikah mah gitu ya kalau buat nikah kalau sekarang mah gimana caranya kalau misalkan ya kan para remaja ya menerapkan ke temen-temennya untuk bahwa temen-temennya saya tahu seperti apa ada 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 masalah tapi kalau kenal sama saya gimana oh aku tidak kenal sih ya gak apa-apa cuman gak iya gak apa-apa cuman gak cuman gak iya gak apa-apa iya apa ini gak setuju gak kalau misalkan sekarang di 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 kalangan remaja kalau gitu di 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 apa di dikenalkan gitu kalau dikenalkan tuh boleh mau bu cuman kan nanti tergantung orangnya masing-masing iya 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 tergantung tapi kebanyakannya mereka tahu tahun itu kalau sudah udah eh padahal udah ada tinggal penerapan jam demakasih ya ya makasih aku dan aku kalau menurut ibu Kalau menurut ibu taruh itu anak mula sekarang bagusnya taruh atau pasaran mendingan mana menurut ibu? Tergantung niatnya ibu Tergantung niatnya iya Kalau misalkan kebanyakan kan anak mula sekarang itu Bebas ya Bebas Ya ta'aruf atau buku Tapi anak mula sekarang kemungkinan pengen hatinya ta'aruf tapi laku-laku itu yang susah ya ibu Sebenarnya kalau adanya sih nggak susah-susah banget Jadi memilih ta'aruf ya ibu ya Kalau ibu punya anak gadis sekarang Iya Ibu menyarankan untuk ta'aruf atau biarkan aja Sekarang kan pergaulan itu ya Sangat terisi apalagi punya anak gadis itu ya bu Iya Jadi sedikit Kalau sudah lama hari doang Iya nah betul Jadi ibu menyarankan untuk ta'aruf ya ta'aruf ya Iya Ya gitu bu Terima kasih ibu Iya sama Sama ibu siapa? Sama ibu Elin Sama ibu Elin Ibu Elin makasih ya Iya sama-sama Sekarang tinggal ke Neng 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 gimana Neng 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 kan sekarang anaknya masih kecil ya Badi aku Laki perempuan Laki-laki Alhamdulillah Nah kalau nanti anaknya usianya udah dewasa Neng menyerahkan nggak untuk ta'aruf Saya mau bebasnya Lagi survey tentang ta'aruf Pertama saya mau nanya ke ibu Dini Ibu Dini kalo menurut ibu Dini ta'aruf pada zaman sekarang itu bagaimana? Ya kalo misalnya pacaran zaman sekarang tapi sekarang mudah-mudahan ditanamkan mudah-mudahan jadi membuming karena kalau pacaran sesara ayah bagusnya supaya menghindari perjinahan bagusnya ada ke ayah terus apalagi karena dulu karakter istri istri mengenal karakter calon suami tanpa berpacara dia mengenal kedua belah pihak tanpa berpacara sudah mengenal, sudah mengetahui antara kedua pihak perempuan dan anak berlaki jadi tanpa pacaran gitu tidak ada jalan berduaan tidak boleh tapi tanpa pekerjaan terus taruh malah ketemu mak wajah sama calon oh begitu tidak boleh cuman mengenal istri keluarga istri dan calon istri istri tapi sama keluarga itu karakter calon suami dan keluarga sudah saling botol langsung melikah jadi tidak ada nonton berdua tidak ada kedugem berdua tidak ada jadi pacarannya setelah melikah pacarannya setelah melikah jadi setuju telah memisahkan anak-anak sekarang kita lah punya anak disarankan untuk taruh dikasih pengertian bagus setuju jadi setuju telah memisahkan sekarang masyarakat kita diperkenalkan bahwa pacaran taruh itu lebih berpeda lebih bermanfaat menghindari dosa menghindari dosa itu menurut ajaran islam ya ya begitu ibu-ibu terima kasih surveinya nanti hasilnya tonton di youtube ya ya misalkan ibu punya anak gadis atau anak ini yang sudah dewasa ibu ibu punya rantan untuk taruh kalau mencari pasangan alasannya kalau menurut ibu kalau menurut ibu kalau menurut ibu kalau menurut ibu jadi kalau misalkan sekarang ibu lihat anak-anak muda sekarang pacaran menurut ibu gimana Memang ada riwayatnya Jadi menurut ibu lebih bagus tahun ya Karena harus dihubungkan tubuh Masalah tahun itu biar ke anak-anak Pak gimana Pak? Tidak ada pacaran nih mana-mana Pak disini Pak Kalau taruh memang ada riwayatnya Untuk saling mengenal Boleh dilihat aura Tapi sama Salon bertua Untuk melihat keadaan yang sebenarnya Jangan sampai menyesal setelah menikah Lebih buruk Jadi misalnya kalau putri bapak Punya pasangan gitu ya Yang melihat itu harus calon mertuanya gitu Lebih baik begitu dan harusnya begitu Harusnya harusnya Karena perempuan itu memang sudah disyaratkan Yang beraura yang syahing Namanya taruh bukan syah itu Jadi tidak boleh lihat Paling yang biasanya itu mertua calon Terus sekarang bapak kalau punya anak Misalkan sekarang ini lagi pacaran Bapak menyarankan untuk taruh Tidak ada pacaran Tidak ada pacaran Tidak ada pacaran Laki atau perempuan juga Iya Tidak ada pacaran Tidak ada pacaran Tidak ada pacaran Terima kasih. 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 Terima kasih.